Hai semuanya, balik lagi di FS Review Jadi di video kali ini, aku bakalan kembali lagi untuk nge-reviewin produk Kalau biasanya aku itu nge-reviewin produk Korea dan Korea lagi Kali ini aku bakalan nge-reviewin produk lokal Nah produk ini tuh sekarang lagi nge-hits banget Dan aku yakin buat kalian yang nonton video ini Pasti kalian lagi nyariin review tentang produk satu ini Nah buat kalian yang penasaran produk apa yang bakalan aku review hari ini Just keep on watching Nah jadi produk yang bakalan aku review hari ini adalah Taraaa Nah jadi ini adalah produk terbaru dari Everwhite Mereka baru aja launching beberapa hari yang lalu Dan aku excited banget dan aku bersyukur banget bisa nyobain ini secepatnya Jadi nama produknya ini adalah 97 Aloe Vera Plus Cucumber Shooting and Moisturizing Gel Yang di dalamnya itu udah ada Hyaluronic Acid, Vitamin C, dan Vitamin E Jadi di dalamnya ini kayaknya vitaminnya lengkap banget untuk kulit kita So buat kalian yang penasaran kita langsung aja ke bagian packagingnya langsung Nah jadi packaging dari Everwhite yang Aloe Vera Plus Cucumber ini Dia dikemas dalam tempat tube kayak gini Isinya itu 250 ml Dan ini menurut aku besar banget dan enak banget dibawa kemana-mana Karena tutupnya ini juga lumayan kuat Tapi buat kalian yang mungkin takut ini bakalan ngeleber ataupun keluar dari tempatnya Kalian bisa tambahin selotip gitu untuk nutupin bagian tutupnya Berhubung namanya itu adalah Aloe Vera Plus Cucumber Jadi warna dari packagingnya itu hijau Sesuai dengan warna Aloe Vera dan Cucumber mungkin Dan di bagian belakang ini ada keterangan mengenai produknya Disini tuh kayak ada kaleng terbuka lagi Tulisannya itu adalah 12M Jadi produk ini bisa kita gunakan selama 12 bulan setelah packagingnya ini kita buka Nah ini udah aku pake sekitar 1 mingguan gitu Dan aku suka banget sama hasilnya Karena bener-bener bagus banget di kulit aku Nah sekarang kita ke bagian dalamnya Jadi bagian dalamnya ini seperti ini Dia kayak gini doang Lubangnya ini menurut aku pas banget Karena tekstur dari produknya ini sendiri dia kayak gel gitu Jadi walaupun lubangnya ini kelihatan agak sedikit besar Tapi kita tetap bisa mengatur banyak atau sedikitnya produk yang mau kita keluarkan Nah sekarang kita ke bagian teksturnya Jadi teksturnya itu gel banget tuh Kalian bisa lihat dia gel yang berwarna bening Kayak gini Untuk wanginya menurut aku sama aja kayak Aloe Vera Gel biasanya Dia wanginya itu enak Cuma menurut aku bedanya Yang Ever White ini wanginya itu gak terlalu strong banget Alkohol di dalam Aloe Vera-nya Sedangkan yang Aloe Vera Gel yang pernah aku pake sebelumnya Itu tuh wangi alkoholnya sangat-sangat menyengat di awal Tapi untuk tekstur dan warnanya sama persis sih menurut aku Gak ada bedanya Cuma beda di wanginya doang Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat disini bagian teksturnya Dia itu gel dan dia itu kayak gak bakalan jatuh Biarpun kita goyang-goyang kayak gini Dan ini tuh mudah banget menyerap di kulit kita Dia itu bisa memberikan efek yang menenangkan dan melembabkan kulit banget menurut aku Nah yang menjadi nilai plus dari Ever White Aloe Vera Plus Cucumber ini Adalah dia bisa digunakan ke seluruh tubuh kita Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Kita bisa menggunakan Aloe Vera Gel dari Ever White ini Nah disini aku bakalan kasih tips ke kalian gimana caranya untuk menggunakan Ever White Aloe Vera Plus Cucumber ini ke seluruh tubuh kita Nah yang pertama kita bisa menggunakan Aloe Vera Gel dari Ever White ini untuk dijadikan sebagai pelembab kulit tubuh kita Caranya mudah banget kalian tinggal campurin aja Aloe Vera Plus Cucumber dari Ever White ini dengan essential oil yang kalian punya Misalkan kalian punyanya itu minyak argan ataupun minyak zaitun Nah kalian bisa gunakan minyak itu dan kalian campurin dengan Aloe Vera Gelnya ini Sehingga dia bisa ngasih efek kelembaban yang ekstra untuk kulit kita Yang kedua kalian bisa gunakan ini sebagai sleeping mask kalian Nah buat kalian yang udah pernah pake Aloe Vera Gel sebelumnya Kalian pasti udah tau fungsi itu Karena udah banyak banget orang yang pake Aloe Vera Gel sebagai sleeping mask juga Dan begitu juga dengan Aloe Vera dan Cucumber dari Ever White ini Nah untuk mendapatkan hasil yang lebih lembab lagi dari sebelumnya Kalian bisa tambahin juga essential oil Tapi yang facial oil bukan yang essential oil untuk tubuh tadi Ini yang khusus untuk kulit wajah Pasti banyak kan oil yang khusus untuk wajah gitu Nah kalian bisa pake itu dan kalian campurin aja dengan Aloe Vera Gel dari Ever White ini Tapi kalau kalian gak mau ini digunakan sebagai sleeping mask Kalian gunakan aja sehari-hari Seperti kalian menggunakan krim pelembab biasanya Dan yang ketiga ini bisa digunakan sebagai glowing skin makeup Jadi maksud dari glowing skin makeup ini Kalian bisa campurin ini dengan primer yang kalian gunakan Jadi hasil dari makeupnya itu bakalan bener-bener ngelembapin kulit kita Dan pastinya dia bakalan lebih nempel di kulit kita Nah perbandingannya itu 2 banding 1 Jadi primernya itu kalian kasih 2 Sedangkan untuk pelembabnya ini kalian kasih 1 Nah selain untuk kulit tubuh ini juga bisa digunakan untuk rambut Jadi ini bisa digunakan untuk perawatan rambut gitu Caranya itu mudah banget kalian tinggal ambil aja Aloe Vera Gelnya ini secukupnya aja Aku bakalan ambil segini biasanya Kemudian aku bakalan gosok di tangan aku Dan langsung aku aplikasiin di bagian ujung-ujung rambut aku Seperti kita pake serum rambut gitu Ini bakalan bikin rambut kita lebih keliatan bersinar Kayak lebih hidup gitu loh Selain itu dia juga bisa menutrisi rambut kita Jadi kalau kalian punya rambut yang kering di bagian ujung-ujungnya ini Aku rekomen banget kalian pake ini Karena dia juga bisa untuk bikin ujung rambut kita yang tadinya kering itu gak kering lagi Nah selanjutnya ini bisa digunakan untuk merawat kuku Jadi dia bisa untuk bikin kuku gitu itu lembab Bukan kukunya sih kayak di sekitar kukunya Biasanya kan kulit-kulit di bagian kuku kita itu ada yang kayak kering-kering gitu Dan bisa dicabut gitu Nah kalau kalian menggunakan Everwhite Aloe Vera Plus Cucumber ini Dia bisa ngasih efek yang kayak apa ya Dia bisa jaga agar kuku kita itu tetep terhidrasi Dan di bagian ujung-ujungnya ini juga kayak dilembapin banget Jadi gak mudah kering Nah ini juga bisa digunakan di bagian area mata Dan di bagian area bibir Nah untuk digunakan sebagai cooling ice Ini mudah banget Kalian tinggal aplikasiin aja di bagian kapas Terus kapasnya itu tinggal kalian templokin aja ke bagian mata kalian yang sedang bengkak Ataupun yang kayak ada kantong matanya itu Jadi Aloe Vera Gelnya ini bisa ngebantu untuk ngempesin bagian area mata yang bengkak Sedangkan untuk pelembap bibir Ini tinggal kalian aplikasiin aja ke bagian bibir kalian Kemudian yang terakhir ini juga bisa kalian gunakan Sebagai shooting gel setelah mencukur Ini cocok banget untuk wanita dan pria Jadi setelah kita mencukur kita bisa menggunakan shooting gel ini untuk menenangkan kulit yang udah kita cukur tadi Nah biasanya kalau kita udah selesai mencukur itu kan dia pasti bakalan kayak merah-merah gitu kan kulitnya Nah kita bisa aplikasiin ini untuk ngeredamin warna-warna merahnya itu biar kulit kita itu gak iritasi setelah kita cukuran Nah kebetulan disini aku udah pakai skincare Tahap-tahap skincare aku biasanya dan tinggal pelembapnya doang Pelembapnya aku bakalan pakai yang ini Dari Everwhite yang Aloe Vera Plus Cucumber ini Aku bakalan langsung aplikasiin aja ke seluruh wajah aku Aku suka banget pakai ini karena dia itu bener-bener cepet banget menyerap Walaupun aku pakainya agak tebel Dan wanginya lagi-lagi aku suka karena dia gak menyengat seperti Aloe Vera Gel yang biasanya aku pakai Nah ini aku pakainya itu sampai ke bagian area mata aku Kayak gini Dan jangan lupa di bagian leher juga pastinya Nah kemudian aku bakalan roll menggunakan magic stick Aku bakalan aplikasiin aja seperti ini Biar dia bener-bener menyerap banget di kulit aku Ini tuh fungsinya untuk bikin kulit kita itu jadi kayak lebih ketarik gitu Jadi bisa awet muda Terus bisa membantu menyerap skincare yang kita gunakan Ini juga bisa banget untuk menghilangkan kantung mata Pokoknya buat kalian yang punya masalah Aku rekomen banget sih kalian nyobain ini Biasanya sih aku gak rolling sampai dia kering ya Pokoknya semaunya aku aja Kalian bisa lihat kulit aku itu jadi kayak glowing gitu Setelah pakai Aloe Vera Gelnya ini Rasanya itu bener-bener lembab banget di kulit Dan enak banget pada saat dia aplikasiin Dia itu kayak kerasa adem banget di kulit Sekarang aku bakalan roll dulu bagian wajahku ini Selama beberapa menit dulu Nanti kalau udah selesai aku bakalan balik lagi Bye! Hai semuanya sekarang aku balik lagi Dan ini adalah hasilnya setelah aku menggunakan magic sticknya ini Udah aku roll tadi di wajahku Sekarang produknya ini kayak bener-bener menyerap banget di kulit aku Dan ini rasanya lembab banget Aku suka banget Biasanya sih Aloe Vera Gel aku juga pakai Untuk kulit aku yang lagi kayak pulang dari pantai gitu Dia kan kayak sunburn gitu Nah ini bagus banget kita pakai Karena dia bener-bener bisa bikin kulit kita itu tenang Dan menurut aku sekian dulu review aku mengenai Everwhite Aloe Vera plus Cucumber ini Dan semoga kalian ngerasa terbantu dengan video review aku kali ini Aku yakin kalian pasti lagi nyariin review ini kan Nah semoga videonya ini bakalan ngasih kalian informasi sesuai dengan yang kalian mau Dan kalau kalian masih pengen tanya-tanya Kalian bisa langsung komen aja di bagian bawah Nanti aku bakalan jawab pertanyaan kalian Dan kalau kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe Nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye